Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel madrasah beraw Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengisi RKM untuk tahun 2022 Seperti surat edaran yang sudah disebar oleh Kemenak Pusat Bahwa RKM tahun 2022 Terakhir kita input pada tanggal 22 Oktober 2021 Untuk anggaran tahun 2022 ini Sengaja dipercepat untuk pengimputannya di RKM Supaya pencairan nanti di tahun depan Itu tidak cair di bulan 3 atau bulan 4 Akan tetapi target Kemenak Pusat Itu dana BOS bisa cair di awal-awal tahun Misalnya di bulan Januari atau paling lambat di bulan Februari Dengan catatan RKM Dan semua persyaratan sudah dipenuhi oleh semua madrasah Jadi mudah-mudahan dana BOS untuk madrasah ini bisa cair di awal tahun Di bulan 1 ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara meng-input Step by step tentang RKM ini ya Sebetulnya tidak ada perubahan Antara tahun 2021 dengan tahun 2022 Masih langkah-langkahnya sama ya Oke yang pertama untuk memudahkan kita Kita siapkan 2 browser Yang pertama ini saya pakai Mozilla untuk akun kepala sekolah Yang kedua saya pakai Google Chrome untuk akun bendahara Karena kedua akun ini saling berkaitan Dan tidak boleh hanya menggunakan 1 akun Oke baiklah untuk para bendahara Para operator dan kepala madrasah Kita langsung pada materi kali ini Jangan lupa bantu channel ini Untuk terus berkembang Bantu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan channel ini terus berkembang Dan memberikan materi yang bermanfaat buat kita semua Oke langkah yang pertama Kita pastikan evaluasi diri sekolah atau EDM sudah terisi lengkap dan selesai ya Ketika sudah selesai Maka kita bisa meng-input melanjutkan ke RKM tahun 2022 Jangan salah pilih tahun Jadi disini ada 2 opsi Yang pertama 21 dan yang kedua 22 Jadi kita pilih tahun yang 2022 Dan yang pertama kali kita lakukan adalah Login di akun kepala madrasah Jangan di akun bendahara ya Karena untuk dimenuh pendapatan Ini hanya bisa diisi Untuk pertama kalinya di akun kepala madrasah Oke Untuk tahun 2022 Kita dapat dari mana Nominal dana BOS setiap madrasah Di sini ya Di portal BOS Di portal BOS kemenak Ini sudah ada estimasi pagu Seperti disini disini ada 87 juta Satu tahap 43 500 Jadi ini baru estimasi ya Karena untuk finalnya Itu setelah cut off Data image pada tanggal 15 Oktober ya itu besok Itu dana nominal pastinya Jadi setelah cut off ya Ini masih estimasi pagu Tapi tidak ada salahnya Kita menggunakan estimasi pagu ini Karena kalaupun ada perubahan Mungkin tidak terlalu signifikan Bisa jadi juga tidak ada perubahan Oke kita kembali ke akun kepala madrasah Yang pertama kita masuk di menu Bagian rencana sini ya Bagian rencana kita masuk di Submenu pendapatan Ketika kita klik Maka dia muncul akan seperti ini ya Akan berakhir sekitar 2 bulan lagi Dan untuk langkah inputnya Kita klik menu tambah ini Kita masukkan sumber dananya Yaitu yang pertama Bos tahap 1 Nilai pendapatannya disini 43 500 Kita ketik 43 500 Keterangan bisa diisi Dana bos Tahap 1 2000 Tahun 2022 Oke kemudian kita simpan Kita tambah lagi ya Dana bos Untuk tahap 2 nya Dana bos HPBN tahap 2 43 500 Dana bos Tahap 2 Oke Ketika kita sudah Isi seperti ini Maka disini ada muncul Tombol aksi Aksi ini bisa edit Kalau ada kesalahan Bisa juga hapus Ketika kita ingin menghapus Oke Di akun kepala matrasa Sudah ya Kemudian kita masuk ke akun Bendahara ya Akun bendahara Kita masuk di menu pendapatan Kita cek yang sudah di input Akun kamat sudah masuk Atau belum Nah disini ya Saya refresh dulu Ini sudah masuk Baiklah kita kembali ke akun kepala matrasa Untuk melanjutkan Penginputan di bagian Rencana kerja dan anggarannya Jadi inputnya di Kepala matrasa Klik tambah Namun sebelumnya ya Untuk memudahkan kita pekerja Langkah baiknya kita menyiapkan RKM dalam bentuk SLS Seperti ini ya Jadi ini untuk memudahkan kita Detailnya sudah kita buat Yang ini ya Yang jumlahnya sudah sesuai Yang ini Jadi ini sebagai panduan kita Meng-input Jadi enak kalau kita sudah punya Excel-nya Yang pertama Ini disini BPDB Kita isi ya Di Kepala sekolah Standar proses Program Program Kesiswaan BPDB Ya BPDB Satuan Kelompok sasaran disini Kalau BPDB siswa ya Siswa Pelaksanaan Kita pilih Kalau BPDB itu biasanya bulan Juni Bulan Juni Kita lihat di dalamnya dulu ya BPDB Adanya Ada di Juni Ada di akhir juga Juni sampai Desember ya Output Output ini Kita tulis Misalnya terlaksananya Kegiatan Kegiatan BPDB Madrasa Tahun 2022 Hasil Bisa juga ya Sama hasilnya Target disini Misalnya Kebetulan saya cuma Satu kelas Jadi 36 siswa Satuan ini Orang ya Oka Oka Orang Perkegiatan Harga 36 Oka Oke Kalau sudah begini Kita klik simpan Kita tambah lagi ya Kita cek di Excelnya Selain BPDB Ada pengadaan Buku paket Buku paket Buku paket Kalau buku paket Berarti Standar Proses juga Kegiatan Belajar Mengajar Peraksanaan Kita cek disini Ya dari Januari Saya pilih dari Januari Sampai Desember Outputnya Misalnya kita tulis Tercukupinya Kebutuhan Buku paket Siswa Dan Guru Targetnya Saya disini Beli buku paket 25 ya 25 siswa Itu karena Kelas 10 aja Oke ya 25 Oka Setelah kita isi Rencana dan Kegiatan Itu nanti Diisi semua ya Sampai dana kita Habis Semua rencana Yang ada disini Di input semua Kita cek Di akun Bendahara Nah di akun Bendahara Ini sudah masuk ya Disini Ada dua kegiatan Yang di input Yang pertama BPDB Dan kedua Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kita klik Aksi Kemudian Klik Kerincian Nah Disini Tugasnya Bendahara Men input Detail Pembelanjaannya Klik menu Tambah Kemudian Pendapatan Bos tahap Satu Ini Kita habiskan Dulu Bos Tahap Satu Kemudian Komponen Pembiayaan Kita lihat Belanja Barang Kebutuhan Sekolah ya Karena belanja ATK Saya cek dulu Ini belanjanya Apa ini BPDB Ini ATK Kertas Kita pilih Kertas 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 HVS Nah Ini Kertas HVS Disini Pilih Belanja Barang Untuk BPDB Belanja Bahan Belanja Bahan Belanja Bahan BPDB Nah Disini Ada Pilihan HVS Disini F4 70 gram Kita pilih Disini Harganya 42 Ketika Itu Tidak Sesuai Dengan Harga Di Daerah Kita Maka Kita Tetapkan Harga Sendiri Disini Harganya 56 Nah Disini Kita Input Harga Sesuai Dengan Kondisi Daerah Kita Masing Masing Kemudian Kita Klik Simpan Nah Otomatis Harga Itu Akan Berubah Sesuai Dengan Yang Kita Input Nah Akun Belanja Kita Pilih Belanja Bahan Karena Ini Keperluan Untuk Kegiatan BPDB Disini Belanjanya 4 Terim Maka Isi 4 Konditas Juga 4 Bulannya Isi Bulan Juni Kemudian Simpan 1 $ Terima kasih telah menonton